Selamat menikmati Oke teman-teman Selamat siang Kebetulan hari ini weekend Lagi Libur Gak jualan Dan nyempetin waktu Buat tag video Buat teman-teman ya Dan hari ini saya mengapain Tetap stay dan tetap Pantau di channelnya Noni Bonce Oke Dan hari ini saya mengapain Tetap pantau video saya Sampai selesai ya Dan bakal ada info apa dari saya Yuk Oke teman-teman Yang udah subscribe Saya ucapkan terima kasih Dan udah setia di channel saya ya Apa namanya Mungkin teman-teman Sedang bertanya-tanya Ini apaan ya Ini apaan ya Ini batu Yang mana saya gantung Di bagian Kucuran air Soalnya Kalau gak dikasih pemberat Dia itu naik gini Terus airnya itu keluar netes Jadi Kemarin itu Ada kendala Airnya berkurang Setiap harinya itu berkurang Jadi Solusi saya ya Tak kasih gantungan gini Ya ini sedikit menjawab ya Dan Ini kebetulan Habis saya Ganti air juga Edisi Kolam Betina saya Dan Hari ini ceritanya Saya mau menjawab Pertanyaan dari teman-teman Yang Nanyain soal Ikan Koki Mutiara Kalau digabung Dengan ikan koki lainnya Gimana mbak Oke Oke Langsung aja Pindah ke TKP lainnya ya Yang mana Disini ada Ada Sesosok ikan Yang ditanyakan Ini ya Si mutiara Tikus Kita gabung Dengan Ikan koki Saya yang lainnya ya Ini disini Ada Rancu Ada Oranda Ada Yuanbau Ada Wakin Ada ini Bubble Ace Ini saya gabung Kebetulan Mutiara tipus saya Dari Sekitar 12 ekor Yang saya beli pertama Yang saya beli sebelumnya Terus saya karantina Banyak yang mati Dan cuma Sisa Dua ekor Aja Dua ekor Ini Satunya lagi Gitu ya Tuh Tuh Dan Kalau Dari pengalaman Saya udah Berapa Bulan ya Ini Ya Kisaran Kisaran 6 bulan Lebih lah Rawat Si mutiara Tikus Ini Yang tak gabung Langsung Di kolam Ini ya Itu gak apa-apa Teman-teman Aman-aman Aja Cuma Kadang Itu Kadang Sisiknya Itu Dimakan Dimakan Sama temannya Jadi kadang Sisiknya Itu Rontok Ini 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 Itu Ya Tuh Nah Ntar Nah Ini Bagian Dekat Pantatnya Ini Sisiknya Rontok Disundulin Sama teman-teman Teman-teman Tapi sejauh ini Masih aman-aman Aja Dan Masih Gesit Gak apa-apa Dia gerakannya Masih oke Makannya Juga Masih Lahap Dan tentunya Dua ekor Masih bertahan Di kolam saya Dan Jenis lainnya Itu Bubble Ace Dari dua Ekor Sisa Seekor Aja Gak apa-apa Juga Aman Yang penting Gak ada Koi Kalau Koi Bisa Dimakan Bisa Bisa Beresiko Matanya Dimakan Kalau Pengalaman Pengalaman Saya Pernah Nyamburin Ikan Koi Sama Ikan Koki Ikan Koki Mutiara Tikus Saya Matanya Dimakan Oleh Ikan Koi Saya Pertama Dulu Saya Rawat Cemplung Cemplung Ikannya Jenis Koki Sama Koi Koi Jadinya Mutiara Tikus Matanya Pada Hilang Jadi Terus Pada Mati Kalau Ini Bukan Koi Ini Jenis Bakin Panjang Ini Dia Cenderungnya Juga Jinak Ada Empat Ekor Tapi Mati Sisa Tiga Ekor Katanya Bisa Panjang Sekitar Tiga Puluh Sentian Dan Untuk Jenis Bakin Sendiri Ini Bakin Yang Panjang Kalau Yang Bakin Itu Nenek Moyang Koki Jadi Adanya Macem Jenis Koki Dari Bakin Ini Sekitar 15 Sentai Lebih Bakin Saya Dan Ini Kalau Dideketin Tangan Gini Atau Misalnya Ada Orang Deket Kolam Mereka Bakal Naik Bakal Mojok Nah Tuh Kayak Minta Makan Tapi Itu Tidak Apa Teman Teman Jadi Kalau Teman Teman Mungkin Ada Ikan Koki Ketika Didekatin Naik Ke Permukaan Suka Naik Ke Permukaan Tidak Apa Itu Tandanya Ikan Sehat Kalau Saya Pengalamannya Seperti Itu Tidak Apa Justru Ikan Kalau Pas Kita Dekati Dia Diam Di Bawah Berarti Ada Sesuatu Ada Sesuatu Ada Sesuatu Dengan Si Ikan Mungkin Tidak Nyaman Di Bagian Apanya Atau Gimananya Ya Tuh Dan Ini Airnya Sudah Kisaran Dua Mingguan Teman Teman Sudah Kisaran Dua Mingguan Penampakannya Kayak Gini Ntar Tarik Fokusnya Dulu Biar Enak Nah Sudah Disini Ini Airnya Kayak Gini Teman Teman Dua Minggu Lebih Ini Tidak Saya Kuras Jadi Saya Biarin Dan Ini Airnya Sudah Matur Bahasanya Matur Itu Airnya Sudah Sudah Bikin Ikan Nyaman Dan Ya Ikannya Sudah Bisa Menikmati Suasana Suasana Airnya Dan Ya Ikannya Pada Gesit Gesit Gini Dan Sudah Mulai Muncul Lumutnya Ya Tuh Nah Jadi Ini Penampakan Sekalian Juga Untuk Air Yang Sudah Dua Mingguan Tidak Saya Kuras Ikannya Masih Oke Ini Masih Saya Campur Disini Dulu Karena Yang Di Kolam Sebelah Itu Belum Saya Proses Filter Karena Saya Ada Pesan Ikan Cuma Kondisinya Itu Lagi Hujan Jadi Saya Gak Berani Datangin Ikan Dulu Nanti Takutnya Ikan Sampai Sini Ngerasain Suaca Yang Beda Dia Stress Jadi Saya Pending Dulu Nanti Kalau Sudah Suacanya Oke Baru Saya Datangkan Ikan Pesanan Saya Ya Ini Sedikit Jawaban Dari Saya Kalau Mau Gabungin Ikan Koki Mutiara Tikus Ke Ikan Koki Lainnya Gak Papa Ya Nih Bubble S Juga Gak Papa Eits Gak Papa Teman Teman Yang Penting Gak Dicampur Sama Si Koi Aja Kalau Koi Bahaya Soalnya Dia Makan Matanya Si Mutiara Tikus Si Mutiara Tikus Oh Kedasar Dia Tuh Tuh Tentak Tuh Nah Ini Mutiara Tikus Saya Mantep Ini Bagian Pantatnya Tuh Lihat Tuh Pada Sisiknya Pada Melupas Mungkin Digit Gigi Temannya Ini Tapi Gak Apa Nanti Tumbuh Tuh Ini Mutiara Tikus Saya Tuh Nah Ini Tak Kasih Apa Jaring Gini Waring Soalnya Beberapa Hari Ini Juga Ada Kedatangan Capung Mulai Mengitari Kolam Saya Jadi Bahaya Juga Kalau Sampai Ditelor Mungkin Ini Sedikit Jawaban Dari Saya Dan Sedikit Flok Dari Saya Buat Teman Teman Dan Tunggu Nanti Bakal Ada Vlog Apalagi Dari Saya Yuk